Intro Jadi dari hasil sampling kami Balai Bersakur di Jakarta Karena kebetulan kami diperbantukan Sebetulnya kalau dari Cepupan wilayah Ini termasuk dengan Balai Bersakur Karena ada dua agenda Jadi Balai Bersakur di Cipino Dari hasil sampling kami Ini di dua tempat ini Ternyata ada satu produk Ini basah yang positif Mengandung formalin Itu positif Bu? Berarti sudah diuji ya Bu? Mengandung roda min B Roda min B itu? Formalin Karena ini kan Screening ya bentuknya Uji kualitatif Jadi ini standar Standarnya yang berwarna ungu Jadi standar kalau positif Formalin Kemudian sampel kita Seperti ini Ini malah lebih pekat Berarti di atas ambang batas ya Bu? Iya Jadi itu disebut Tidak mengguni syarat Tadi sudah kami lakukan pembinaan Pak Pak Gil izin Dimusnahkan Kemudian dilakukan pembinaan Kepada penjualnya Terus selain mie ada lagi Nggak yang ditemukan apa? Sampai saat ini Alhamdulillah hanya satu Hanya mie aja Hanya mie aja Masuk kue-kue untuk Tajil Semuanya aman Caru, ikan asin Tadi sudah Oh ikan asin Ayam Dan semuanya aman Ya Untuk warga Depok Alhamdulillah Untuk kue-kue basah Di kota Depok Aman semuanya Ya Pedagang juga Alhamdulillah Menjual dengan Produk-produk makanan Yang aman Untuk dikonsumsi Cuman satu aja yang ditemui Yang mengandung formalin Yaitu mie kuning ya Yang lainnya aman Insyaallah Mudah-mudahan ini Sama BP PON Nanti akan disusuri Produsennya Bukan salah konsumennya Ataupun berdagangnya Tapi memang Produsennya yang harus Disusurin Supaya tidak diproduksi lagi Kalau dari Pemkonsenri Tindakannya apa Kepada si produsennya? Biasanya pengawasan ya Pengawasan terus Berkala Di semua pasar Ada produk-produk makanan Yang memang Diawetkan Atau makanan-makanan Seperti Kue-kue basah Ada penindakan nggak sih Kepada si produsen Ini sendiri Ini nanti BP PON Yang menindak Kalau kami nggak punya kewenangan Maksudnya nggak sinergis Sama Pemkonsenri Ya kalaupun nanti ada Pemkonsenri Mengajukan Informasikan kepada BP PON Oh Kami nggak punya Kewenangan Kewenangan Begitu Yang lainnya aman ya Pak? Aman 3 Terima kasih telah menonton!